Intro Saudara-saudariku umat katolik di lingkungan TNI, khususnya TNI Angkatan Udara, dimanapun Anda bertugas. Dengan penuh syukur, saya ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Bakti TNI AU yang ke-76, tanggal 29 Juli tahun 2023. Dalam peringatan ini, dua peristiwa heroik terjadi dan saling melengkapi, serta membentuk sikap patriotisme bangsa melawan penjajah. Pertama, berhasilnya kadet penerbang tentara udara Indonesia yang belum genap dua tahun dilatih menjadi pilot Angkatan Udara oleh Bapak Agustinus Adi Sucipto, telah berhasil mengebom posisi Belanda di Ambarawa, Salatiga dan Semarang. Ketika Belanda lebih dahulu melancarkan agresi militer pertama di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Sejarah perjuangan mengenangnya sebagai serangan udara langsung di fajar hari oleh tentara udara Indonesia yang pertama. Kedua adalah peristiwa di sore hari saat Belanda melaksanakan serangan balik dengan mencegat dan menembak jatuh pesawat Dakota VT CLA berlogo Palang Merah yang membawa obat-obatan dari Palang Merah, Malaya. Bapak Komodor Udara Agustinus Adi Sucipto dan Komodor Udara Abdul Rahman Saleh yang berada di dalam pesawat itu gugur sebagai kusuma bangsa. Tanpa mengesampingkan semangat dan torean kepahlawanan para pelaku sejarah tanggal 29 Juli lainnya, perkenankanlah saya menawarkan inspirasi rohani untuk memaknai peristiwa heroik 29 Juli 76 tahun yang lalu. Pertama, dalam pandangan saya, Agustinus Adi Sucipto sebagai salah satu pahlawan nasional yang diperingati pada hari bakti TNI AU ini adalah pribadi yang sederhana. yang lahir dari keluarga sederhana, namun memiliki cita-cita tinggi dan berhasil meraihnya. Keberhasilannya sebagai salah satu pionir penerbangan tanah air, diabdikannya untuk merintis dan membangun fondasi pendidikan penerbang angkatan udara yang profesional dan handal. Kedua, pada usia yang muda, Agustinus Adi Sucipto siap mengemban tugas yang dipercayakan pimpinan untuk merintis dan membangun kekuatan udara bangsa Indonesia menjadi profesional. Di tengah kekurangan dan keterbatasan keunggulan muril ini membakar semangat kadet-kadet muda untuk tampil tangguh dan berani menghadapi musuh, meskipun hanya berpekal alutsista bekas, sederhana dan tak diperhitungkan. Ketiga, Agustinus Adi Sucipto menjadi teladan anggota-anggotanya berkat kesederhanaan hidupnya tidak neko-neko, rendah hati, mengayomi, dan bisa dipercaya. Paling tidak, kesaksian hidup dan heroisme salah satu pahlawan yang menorehkan sejarah pada Hari Bakti TNI AU ini sejalan dengan tema Hari Bakti TNI AU ke-76 yang kita peringati tahun ini. Dengan semangat jiwa Patriot Hari Bakti 29 Juli 1947, TNI Angkatan Udara bertekad untuk semakin profesional, modern, dan tangguh sebagai angkatan udara yang disegani di kawasan. Saya selalu berdoa agar TNI Angkatan Udara sungguh menjadi berkat bagi keselamatan dan kedaulatan bangsa dan negara. Swabwana Paksa, Salam Tirkantara Swabwana Paksa, Salam Tirkantara